Salat Tawbat Tidak ada seorang yang melakukan kesalahan Kemudian dia berwudu Kemudian dia berwudu Lalu dia salat Kemudian dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Maka Allah akan mengampuninya Hadis ini diriwetkan oleh Iman Ahmad Dari Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu'an Jadi Nabi SAW menyebutkan Siapa yang berdosa Kemudian dia bertobat Apa namanya Dia berwudu Lalu dia salat Setelah itu dia beristighfar kepada Allah Allah akan mengampuninya Jadi itulah Dari situlah dasar para ulama kita Kemudian mengatakan adanya salat Salat Tawbat Jadi salat Tawbat itu Kita berwudu Setelah itu kita salat dua rekaat Setelah itu kita istighfar Membayangkan dosa-dosa kita Dalam salat juga Kita khusyuk Membayangkan dosa-dosa kita Ya bagi apa dosa-dosa kita Kesalahan kita Kalau perlu kita menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka setelah itu sudah selesai Jadi praktis Tidak ada cara-cara tertentu Doa tertentu yang kita baca Gak ada Ya kita cuma istighfar Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sambil membayangkan dosa kita Itu Dosa itu yang disebut dengan Salat Salat Tawbat Dan tidak ada waktu tertentu Kapan saja Malam, siang, pagi Terserah Gak ada waktu tertentu Ya Seorang boleh melaksanakan Salat Tawbat Kapanpun itu Nah kemudian juga Kalaupun Wallahu'alam Apakah bisa dilakukan tiap hari Karena orang Salat Tawbat itu Ketika dia merasa bersalah Berdosa Terutama dosa-dosa Yang dia lihat Ada dosa ini Dosa besar Dosa yang membahayakan dia Disitulah dia kemudian Istighfar kepada Allah Sebelum istighfar Dia melaksanakan Salat berapa rekaat tadi? Dua rekaat Itulah Salat Tawbat Wallahu'alam Biswa